Polda Metro Jaya mengungkapkan adanya dua orang oknum di luar sindikat penjualan ginjal ke Kampoja. Kedua oknum tersebut berasal dari polisi dan juga imigrasi. Mereka menerima sejumlah uang dari sindikat. Aibda M menerima uang sebesar 612 juta rupiah dari para sindikat TPPO. Aibda M terlibat memiliki peran merintangi proses penyidikan. Aibda M terbukti membocorkan tips-tips kepada sindikat untuk menghindari penejaran polisi dengan cara langsung maupun tidak langsung. Bahkan Aibda M mengaku bahwa dia bisa membantu menghentikan kasus ini. Sementara AHA, petugas imigrasi berperan sebagai pemberi akses agar bisa lolos dari pemeriksaan petugas imigrasi. Pada saat berangkat ke negara Kampoja untuk pengambilan ginjal, AHA ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunan wewena. Pemirsa petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polresa Kabupaten Bekasi kembali menangkap seorang pria berinisial D terkait kasus penjualan organ ginjal jaringan Kampoja. Pria yang berperan sebagai perekrut calon korban ini diamankan di Palembang, Sumatera Selatan. Tim gabungan Jatan Ras Polda Metro Jaya dan Polresa Kabupaten Bekasi mengamankan seorang pria berinisial D di Jalan Macan Lindungan Bukit Bari, Palembang, Sumatera Selatan. D diamankan petugas karena diduga terlibat dalam kasus penjualan organ ginjal jaringan Kampoja. Di hadapan petugas, D mengakui bahwa dirinya sebagai perekrut para korban. D dijanjikan oleh tersangka lain akan mendapatkan uang 2 juta rupiah untuk satu orang korban. D menambahkan sudah ada 24 orang yang diberangkatkan ke Kampoja sebagai pendonor ginjal. Sejauh ini petugas mendata ada 122 orang yang menjadi korban penjualan organ ginjal di Kampoja. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Dua dari 12 tersangka penjualan ginjal jaringan internasional adalah anggota Polri dan petugas imigrasi. Dan untuk memperbaru informasi kita sudah terhubung dengan Prita Zega yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Prita bagaimana dengan laporan Anda? Selamat siang, Sinta dan juga pembiarsa TV One. Memang sejauh ini Polda Metro Jaya sudah menetapkan sebanyak 12 tersangka yang terlibat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ataupun penjualan ginjal yang terjadi di Kampoja. Seperti yang Anda informasikan tadi Sinta, memang dua diantaranya ini merupakan salah satunya itu pegawai imigrasi yang berinisial AH dan juga salah satunya lagi yaitu anggota kepolisian yang bernama Aibda M yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Sedangkan sembilan orang diantaranya merupakan mantan pendonor ginjal yang juga pernah mendonorkan ginjalnya dan hingga saat ini tergiur untuk menjadi tersangka dan beberapa kali merekrut orang atau masyarakat Indonesia untuk melakukan transplantasi di Kampoja. Dan memang peran beberapa tersangka ini berbeda-beda mulai dari perekrutan di sosial media kemudian mencari tempat untuk para korban yang bersedia melakukan transplantasi di Kampoja yaitu di salah satu rumah sakit pemerintahan di Kampoja dan juga mengurus paspor dan hingga mengurus bagaimana nanti proses transplantasi yang akan dilakukan para korban di Kampoja begitu. Dan memang pemirsa sejauh ini memang sudah ada 122 orang yang menjadi korban dalam kasus transplantasi tindak pidana perdagangan orang atau penjualan ginjal ini di Kampoja di mana mereka tergiur akan tawaran yang diberikan oleh tersangka yakni akan mendapatkan sejumlah uang sebesar 135 juta rupiah jika bersedia melakukan transplantasi di Kampoja begitu. Dan memang beberapa korban ini yakni 122 orang ini terdiri dari berbagai kalangan mulai dari pedagang, guru privat, kemudian bahkan ada calon pendonor yang merupakan lulusan S2 dari kampus ternama di Indonesia dan ini menjadi dia beralasan ini karena dia tidak mempunyai pekerjaan karena terdampak pandemi sehingga ia tergiur untuk melakukan pendonoran ginjal di Kampoja dengan tergiur karena tawaran yang sejumlah 135 juta tadi yang ditawarkan oleh tersangka dan ada pun pendonornya ini merupakan atau penerima pendonor ginjal ini berbagai dari mancanegara mulai dari Malaysia, Singapura, Cina, India dan sejumlah negara lainnya yang menerima ginjal dari Indonesia ini yang melakukan transparansi di Kampoja. Dan kemudian Polda Metro Jaya juga mengungkapkan sebenarnya ini mereka mempunyai kesulitan saat melakukan penyelidikan di mana memang di Kampoja ini tindak pidana perdagangan orang yakni kasus penjualan ginjal ini tidak termasuk dalam tindak pidana. Sehingga memang kepolisian sempat mengalami kesulitan tersebut karena memang berbeda di Kampoja dan juga di Indonesia dan sehingga pemirsa kepolisian pun melakukan koordinasi dengan KBRI Indonesia dan juga kepolisian Indonesia di Kampoja dan juga Interpol untuk kemudian menindaklanjuti kasus penjualan ginjal ini di Kampoja dan hingga sampai saat ini sudah ditetapkan 12 tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yakni penjualan ginjal di Kampoja. Demikian Sinta. Baik, Berita Zega melaporkan dari Polda Metro Jaya.